Intro Hari ini ingin menyampaikan bahwa walaupun mungkin penyampaian ini sudah pulang kali saya sampaikan tapi ini perlu saya sampaikan juga setiap harinya kepada masyarakat Kota Langsa saya mengimbau agar patuhi protokol kesehatan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak tidak berkumpul di tempat-tempat orang ramai karena apa? kondisi Kota Langsa hari ini sedang tidak baik dan bukan hanya Kota Langsa COVID-19 wabah ini telah melanda dunia hari ini tanggal 24 September 2020 kita baru dapat kabar dokter senior, salah satu dokter senior di Kota Langsa dokter spesialis anak Pak Nusantan Lubis sekarang sedang dibawa pulang jenajahnya dari Medan kemari karena meninggal terindifikasi COVID-19 dan juga istrinya sekarang terindifikasi COVID-19 juga sedang dirawat dan isolasi di Medan kemudian kemarin dapat kabar tanggal 23 September salah satu Kepala Dinas Kota Langsa yaitu Pak Yanis Kepala Dinas Pemimpu juga hasil swab beliau itu positif juga istrinya salah satu dokter kebidanan di rumah sakit umum dokter Masita jadi Pak Yanis bersama istrinya dokter Masita beliau juga hasil swab positif COVID-19 jadi saya mengimbau kepada masyarakat Kota Langsa yang pertama jangan panik dalam hal ini karena kita hidup di jaman di hari ini dalam situasi wabah yang sedang melanda di dunia jadi kita jangan panik tapi harus tetap waspada hindari kerumunan-kerumunan yang tidak penting berkumpul-kumpul depan beramaian karena ini potensi COVID-19 penyembarannya adalah dari manusia satu ke manusia yang lain maka hindarilah depan-depan yang yang ada berkumpul orang dan keramaian saya berharap kepada semua di kampung-kampung di keci-keci ya hidupkanlah Wirit Yassin kemudian Bunut Nazila Pak Kuja Al-Hakwazal Kabadil ini untuk menyampaikan dan meminta pertolongan daripada Allah agar Allah mengangkat wabah yang sedang melanda kodala-kodala saya demikian Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!